bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayat talaba asana asaniah sisa suswi kelas 2 sabahul khair selamat pagi jawabnya adalah sabahul nur artinya selamat pagi juga keifahalukum bagaimana kabar kalian jawabnya adalah alhamdulillah bilkhair dalam keadaan apa? apa pelajaran kita sekarang? jawabnya adalah alhamdulillah al-lugatul arobiyah pelajaran kita sekarang adalah bahasa arab nabda daruh sana biqiro ati al-basmalah kita mulai pelajaran kita dengan sama-sama membaca al-basmalah bismillahirrohmanirrohim siswa siswa-siswi kelas 2 sebelum kita memulai pelajaran bahasa arab asad roza akan selalu mengingatkan bahwasannya kita harus melakukan 3 M apa itu 3 M? M yang pertama adalah memakai masker M yang kedua adalah mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir M yang ketiga adalah menjaga jarak itulah 3 M yang harus kita lakukan demi kesehatan dan keselamatan kita bersama baik anak-anakku kelas 2 kita buka halaman 36 yang mana perintahnya kalian untuk mengejak kata-kata di bawah ini contoh disini ada bacaan kita bun ya kita bun ada huruf ki ini berarti huruf kaf ada huruf tak berarti ini huruf tak ada huruf alif ya ada huruf alif bun berarti ini huruf bak kita mengejanya dengan bahasa arah pastinya kita tulis huruf ki ini adalah huruf kaf tulis huruf kaf tak berarti huruf tak jadi kasih koma ya koma ini ada huruf alif tak panjang berarti ada alifnya tulis alif dan huruf bun berarti huruf bak kita tulis dengan huruf bak untuk contoh saya kasih contoh sekali lagi nomor 1 ada ge na mun go namun berarti ini huruf go ini adalah huruf go go in na berarti ini adalah huruf nun mun berarti ini adalah huruf mim kita mengejanya ya dengan menulisnya ejaannya dengan harap go go in tulis go in na berarti ini nun nun mun kasih koma ya jangan lupa mun ini berarti huruf mim tulis mim seperti itu ya nomor 2 mushtun berarti mu ini adalah huruf mim shin mati berarti ini adalah huruf shin tun berarti ini huruf to nomor 3 asadun nomor 4 farosun nomor 5 zufrun nomor 6 halawaton nah itu tugas yang per pertama itu kita balik nomor 37 masih ada lanjutannya nomor 7 ainun ya ainun berarti ini adalah huruf ain ya adalah huruf ya nun berarti huruf nun kalian eja ya dengan bahasa tulis nomor 8 yadun nomor 9 dif di ayatun nomor 10 liwa un ya tulis ejaannya dengan bahasa arab itu tugas yang pertama tugas selanjutnya adalah tinggal memilih jawaban yang benar ya ejaan yang benar yang mana contoh nomor 1 tamarun ta huruf ta ma berarti ini huruf mim ejaannya run berarti ejaannya adalah ini run ini huruf ro mana jawaban yang benar tadi ta mim dan ro nah ini kali ketika ada ketemu dengan jawaban yang benar kalian bulatkan saja pilihannya seperti itu yang kedua pilihannya ta nun dan ro ini salah berarti jawaban yang benar adalah bagian yang atas yang nomor 2 ja ro sun pilih ejaan yang benar yang mana tinggal dilingkari saja nomor 3 najmun pilih jawaban samping yang benar ejaan yang mana bulatkan saja atau lingkari saja jawaban yang benar nomor 4 zubabun pilih jawaban yang sesuai lingkari nomor 5 hirun yang mana jawaban yang benar kalian lingkari itu saja tugas yang harus kalian kekerjakan jangan lupa kirimkan hasil tugas kalian melalui whatsapp berupa foto kita akhiri pelajaran kita dengan sama-sama membaca alhamdulillah alhamdulillah hirubbilalamin syukran terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati